Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys dimanapun terhadap semoga kita semua dan yang masih setia pada happy channel 197 dalam video kali ini saya akan berbagi kepada bagaimana cara membuat gula jahe itu diperlukan ketika musim gini tiba kalau sudah musim gini tiba itu biasanya badan pegel-pegel gitu ya bagaimana membuatnya yuk ini bahan yang kita siapkan adalah 900 gram jahe yang sudah kita bereskan ya yang jelek-jelek kita buangin kita kembang ini satu kilo eh 900 gram terus 1 kg gula pasir 300 gram gula merah mayatang mayatang ini di Indonesia pun juga sekarang sudah terjual bebas ya di mana-mana ada kalau di Taiwan di minimarket di supermarket ada di Seven di RT Mart di PX Smart semua ada saya kita iris tipis-tipis terus turutup kamu kita pergi będą 600 gram x1 si West kurutup kamu kita kurutup badan hari jadi ini 1x2 si lege ax whore母 kita tambahkan air 600 sisi ya guys ya tadi sudah masuk 500 sisi dan ini saya tambah 100 sisi kita tutup dulu biarkan mendidih kita mengaduknya di bawah ya guys ya karena gulanya banyak sekali nanti biar tidak lengket kalau sudah mulai naik nanti kita aduk lagi di 30 menit pertama dengan api kecil saja tujuannya supaya jahenya rasa jahenya benar-benar keluar ya terus 30 menit kedua dengan api sedang sudah agak layu jadi kita pakai api sedang setelah kita masak satu jam seperti ini ya guys kita tambahkan maltosa ini ya ini sekarang dimana-mana ada ya kalau di Indonesia cari saja di online mesti dapat di Indonesia itu seperti gulali oh ini kita masukkan ya udah bersih ya setelah kita tambahkan mayatang atau maltosa api agak kita gedekan selama 5 menit saja ya guys 5 menit kita gedekan tapi kita aduk terus ya pakai api besar nah ini setelah kita pakai api besar 5 menit dan pakai api sedang ya 10 menit jadinya seperti ini guys nah sekarang kita cek cara ngecek ya itu tadi kita dinginkan air ya nah ini jadinya jadinya kalau di rendaman air sudah seperti ini ini ya berarti matang guys sekarang kita matikan kompornya nah supaya ngirisnya nanti mudah ya maka ini saya pisahkan jahenya saya saya pisahkan dengan gulanya nah ini setelah saya angkat dari kompor selama 5 menit ya guys jadinya seperti ini lebih kental lagi kalau sudah seperti ini bisa kita kita taruh di loyang um ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih yang sudah nonton video saya sampai habis yang sudah support channel saya dan yang belum silahkan subscribe tentunya dengan tinggalkan like serta komen selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton